Intro Pemirsa berwisata bisa dilakukan untuk mengisi waktu jelang perbuka puasa. Di bawah kaki guduk api Sinalbuh terdapat sebuah kebun kurba dengan ratusan pohon yang saat ini dijadikan lokasi agrowisata. Dan ramai dikunjungi saat ngabuburit. Ini dia kebun kurma yang tumbuh di bawah kaki gunung api Sinabung yang berada di desa Kutambaru, Kecamatan Tingganderket, Kabupaten Karus, Sumatera Utara. Di atas lahan 1,8 hektare terdapat 200 batang pohon kurma yang saat ini juga menjadi lokasi agrowisata. Mengisi waktu ngabuburit, kebun kurma ini pun kerap didatangi warga yang ingin melihat langsung pohon kurma dan memanen buahnya sembari menikmati keindahan gunung api Sinabung. Penjualan kurma sendiri tak pernah sampai keluar daerah karena dari usia muda, buah kurma sudah habis diburu pembeli. Karena pertamanya saya bertani kurma dan dengan datangnya wisata-wisata ini, jadi harus saya buat ini menjadi wisata di kurma kita. Dan saya buat fasilitas yang ada, saya buat tempat sembahyang. Yang saya tahu ya, ada kebun kurma dan berhasil berbuah itu di Sumatera Utara gitu. Jadi sangat menarik. Untuk abang sendiri melihat langsung buah kurma itu ditanam, baru kali ini seperti itu? Baru pertama kali. Berdasarkan membayar tiket masuk Rp30.000 per orang, pengunjung khususnya anak-anak juga bisa menikmati kolam renang yang disediakan pemilik kebun kurma. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Herriansa, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.